Kepolisian Corsica Kepolisian Corsica, daerah di Kepulauan Perancis, terkejut dihadapkan dengan serangan dari sekelompok orang bertopeng yang berjumlah sekitar 100 orang. Mereka menyerang kantor polisi Corsica dengan melempar bom Molotov dan benda-benda keras lainnya. Api pun menyala di jalanan sekitar kantor polisi Corsica akibat beberapa lemparan bom Molotov saat itu. Diduga jika serangan tersebut dilakukan para Ultras SC Bastia. Tindakan itu menyusul dengan adanya penangkapan delapan anggota mereka karena perkelahian ketika mengalahkan tuan rumah Rems di Stadion Auguste de laun 2. Selain menuntut pembebasan delapan rekannya, Ultras Bastia juga meminta pertanggung jawaban rekannya yang terluka serius. Salah satu anggotanya terluka di bagian kepala dan mengakibatkan gangguan di penglihatan. Serangan tersebut dikabarkan mendapat sorotan dari kementerian dalam negeri Perancis. Mereka meminta kubu Bastia melakukan tindakan kepada suatu garis kerasnya itu. Ultras Bastia memang dikenal dengan perbuatan rusuhnya, terutama bentrok dengan aparat kepolisian. Serangan ke kantor polisi itu pun bukan yang pertama kalinya pada musim ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Polisi pernah menggunakan gas air mata untuk meredakan aksiliar mereka. Bentrokan itu terjadi ketika Bastia menghadapi Paris Saint-Germain atau PSG di Stadion Viriani pada 17 Oktober 2015. Awal kerusuhan terjadi karena Ultras Bastia tidak menerima kekalan 2-0 atas PSG. Rasa tidak terima itu karena Ultras Bastia tidak menyukai kesebelasan dari ibu kota Perancis itu. Mereka pun mengamuk di sekitaran Stadion Viriani hingga bentrok dengan kepolisian. Sebelumnya, 8 dari 2000 spotter Bastia juga terluka karena bentrok dengan polisi saat lagam lawan AS Monaco pada September 2015. Bentrokan itu dipicu karena invasi lapangan setelah menyingkirkan Monaco dari Cop de Ligue. Kemudian mereka bentrok dengan polisi dengan cara mencopoti kursi stadion dan melemparkannya. Sama seperti PSG, Ultras Bastia juga tidak memiliki hubungan harmonis dengan Monaco. Bastian memiliki jumlah pendukung yang besar dari Corsica, sebuah pulau Mediterania, dan kolektivitas wilayah Perancis. Maka letak Corsica dengan Perancis berbeda karena mereka tinggal di sebuah pulau yang berseberangan dengan Marseille. Sementara letak pulau Corsica lebih dekat dengan Italia, terutama wilayah Sardinia Utara dan Genoa. Awalnya pulau Corsica merupakan bagian dari Sardinia Utara, namun terpaksa dilepas kepada Perancis untuk melunasi hutang yang dikontrak dengan Genoa pada 1969. Tapi masyarakat pulau Corsica menolak pemerintahan Perancis karena status otonomi yang terbatas. Mereka menganggap jika pulau Corsica kurang berkembang dibandingkan dengan kawasan Mediterania Perancis lainnya. Penolakan-penolakan itu memunculkan berbagai macam gerakan nasionalis Corsica. Mereka mendukung pergerakan-pergerakan soal kebebasan pulau Corsica dari Perancis. Mereka pun memiliki bahasa dan simbol sendiri di pulau Corsica. Bahasa mereka masih menggunakan bahasa Tuscan dari Italia ketimbang berbicara dengan bahasa Perancis. Soal simbol pun mereka memiliki simbol lokal sendiri, yaitu kepala hitam yang mengenakan ingat kepala warna putih di atas matanya. Hal itu melambangkan tentang kebebasan orang-orang Corsica. Simbol ini juga terdapat di logo Bastia. Tentu saja tensi politik ini merambah ke dunia sepak bola. Simbol pulau Corsica kerap ditunjukkan oleh Ultras Bastia yang dikenal dengan nama Friani. Mereka punya kebencian kepada PSG karena ibu kota Perancis memiliki tensi politik panas dengan pulau Corsica. Sementara Bastia memiliki rivalitas besar dengan Nietzsche. Pertemuan kedua kesebelasan ini disebut-sebut dengan Derby de la Mediteranien. Pada derby itu juga mencakupi Monaco dan Olympique de Marseille. Tentu saja kebencian Ultras Bastia kepada mereka juga sama. Sebetulnya Bastia memiliki Derby tersendiri dengan Asia Ezekio yang sama-sama dari pulau Corsica. Tapi tensinya tidak sepanas menghadapi Derby de la Mediteranien atau saat melawan PSG. Bahkan Friani dengan Ultras Ezekio pernah bersatu atas nama perlawanan politik dalam upaya pembebasan pulau Corsica. Sehingga bukan tanpa alasan jika mereka pernah sama-sama berjuang untuk pembebasan pulau Corsica walau panas di dalam lapangan sepak bola. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!